Ini petek, ini kan? Secara bertahap, pemerintah Provinsi Banten melakukan normalisasi sebanyak 67 situ atau danau yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Normalisasi dilakukan untuk mengamankan aset milik pemerintah Provinsi Banten sesuai arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Bagi perusahaan maupun perorangan yang manfaatkan bantara situ untuk keuntungan pribadi tanpa izin akan ditempuh proses hukum seperti banyak terjadi di kota Tanggerang Selatan. Khusus di kota Tanggerang, Gubernur Banten akan melakukan verifikasi terkait keberadaan bangunan liar yang berdiri di bantaran situ Cipondo atau situ Gede untuk selanjutnya dilakukan penertiban. Gubernur Banten Wahidin Halim menghentikan sementara proyek normalisasi situ Cipondo yang sedang berlangsung karena ditemukan adanya penggurukan di dalam area situ yang justru mempersempit luas situ. Sedangkan pengerjaan pembuatan tanggul di sepanjang bantaran sungai tetap dilanjutkan karena sebagai salah satu pencegahan perusahaan maupun perorangan manfaatkan situ secara ilegal. Sebagai pengaman orang tidak bisa menggunakan. Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang investasi bagi perusahaan maupun perorangan yang hendak manfaatkan situ atau danau namun terlebih dahulu menyelesaikan izin hak pengelolaan lahan serta hak guna usaha. Dari Kota Tanggerang, Tim Sultan TV memberitakan.